Terima kasih telah menonton. Presertes kali ini, yang ketiga kalinya aku, luar biasa. Aku berdiri sekarang dengan apple hitam. Aku yakin banyak anak-anak yang akan bilang gini, kalian pulang hari ini. Dia pasti pulang. Tapi buat aku, kalian tunggu aja. Siapa yang lolos presertes kali ini? Aku. Lihat mini pantry, ada di depan. Ada protein, dairy, sama sayur-sayuran. Masa sih presertes mudah kayak gini? Pasti ada sesuatu. Presertes kali ini ada mini pantry di depan. Kayaknya sih bakal seru. Aku gak ngerti sih konsepnya disuruh ngapain. Penasaran tapi takut juga dan kesian sama temen-temen yang masuk presertes. Mungkin aja berbelanja tapi dikasih limit waktu atau bahan terbatas. Kadek, Sunny, dan Hans. Selamat datang kembali di Kalian Masterchef Indonesia dan selamat datang ke penasaran. Kadek, berapa kali ikut penasaran? Tiga kali, Chef. Sunny? Maaf, empat kali, Chef. Empat kali, Sunny? Tiga. Hans? Ini yang kelima. Ini yang kelima. Mungkin saya akan memberikan makota kalau ada ya. Mirip kayak Daniel. Aku gak terima kalau misalnya aku dipanggil Mr. Presertes dan disandingkan dengan Daniel. Anyway, welcome to Presertes. Dan yang pasti akan ada minimum salah satu di antara kalian yang akan pulang. Dan di Presertes ini akan sedikit berbeda. Di depan kalian sudah ada display yang berbeda-beda. Di display sini ada sayur-sayuran, umbi-umbian, jamur, dan juga scallop, ada yogurt, dan cheese. Di tengah sini, dairy, ada krim, butter, cheese, buah-buahan, tomat, citrus, dan juga chilis, ya. Cabai. Di depan kalian yang di situ ada protein, ada processed beef, fresh meat, udang, dan yang terakhir ada telur, bumbu-bumbu, minyak, dan juga saus-saus. Di babak pressure test ini, kalian akan memasak dan membuat hidangan dari bahan-bahan yang ada di display di depan kalian. Dan waktu kalian memasak 90 menit. Waktu juri bilang kalian punya model 90 menit, aku yang, wih, lama bener, mau bikin apa gitu kan? Aku sih curiga, karena waktunya 90 menit. Jangan-jangan bikin dua adis nih. Hah? 90 menit? Enak bener pressure test 90 menit? Mudah sepertinya ya. Di pressure test ini, kalian akan membuktikan kalau kalian memang benar cerdas dan cermat dan memang layak untuk tetap ada di galeri Masterchef. Karena waktu 90 menit yang kita berikan, itu akan menjadi modal kalian untuk berbelanja. Oke, jadi 90 menit itu kami sebut sebagai modal, karena kalian akan berbelanja bahan. Dan takkan bener, kita tuh dikasih kayak modal gitu 90 menit, dan kita 90 menit itu, kita harus belanjain dengan bahan-bahan yang ada di depan. Ternyata, 90 menit itu untuk modal mereka nuker dengan bahan apa yang mereka ingin masak. Susah nih. Sebagai contoh, bahan-bahan yang ada di display sebelah sini berharga 5 menit. Satu item harganya 5 menit. Sebagai contoh, kamu ingin mengambil jagung, itu 5 menit. Dikurangi dari 90 menit kamu. Kamu akan mengambil salah satu jenis jamur, dikurangi 5 menit lagi. Umbi-umbian juga begitu. Modal kamu 90 menit, dikurangi 5 menit. Kamu ambil singkong dan sweet potato, artinya 2 item, dikurangi 5 menit dan 5 menit. Ya Chef. Jelas ya? Masing-masing jenis item. Kuantiti bebas. Nah, display kedua ini lebih tricky lagi. Display ini harganya 10 menit. Ingat saya bilang tadi, masing-masing jenis item seharga 10 menit. Sebagai contoh, kamu mengambil cabai merah keriting dan cabai merah, itu artinya 20 menit. 10 menit dan 10 menit. Ya, baby potato dengan kentang biasa, artinya 20 menit. Begitu juga dengan jenis-jenis citrus. Sampai sini sudah mengerti? Ya Chef. Oke, display ketiga yang mungkin akan menjadi bahan utama masakan kalian. Harganya 20 menit. Oke, kembali lagi. Masing-masing jenis item, harganya seperti itu. Ya Chef. 20 menit. Akan dikurangi dari modal kamu yang 90 menit. Dan terakhir, ini adalah mini pantry kalian, dimana it's free. Gratis, bebas untuk pengambilnya. Dan kalian boleh bolak-balik untuk pantry ini. Ya Chef. Jika ada di pertengahan memasak, kalian tidak boleh untuk balik ke pantry yang kalian sudah belanja. Sudah jelas? Ya Chef. Oke. Kemudian juri mereveal bahwa setiap pantry ada harganya. Harganya adalah harga-harga waktu. Dari yang 5 menit, 10, dan 20 menit. Aku yang langsung, oh oh. Ini gak akan gampang. Dari bahan-bahan itu yang sudah dikasih 20 menit, 10 menit. Wah, disitu aku langsung mikir. 90 menit, aku masak apa ya? Supaya hidangan aku bagus, tapi dengan bahan-bahan yang seminimalisir mungkin, supaya waktu masak aku masih ada. Semua bahan di harga dengan ruangku, Buat bingung. Jujur, buat bingung banget. Aku mau planning-nya mau masak itu. Jadi buyar, gara-gara aku harus menurutkan ruangku aku. Aduh, udah lah. Terserah. Kalian seharusnya masih ingat dengan apa yang kita bilang di challenge-challenge sebelumnya. Kalian harus buat strategi yang smart untuk bisa menyelamatkan kamu. Semua bahan yang kamu ambil, yang kamu sudah belanjakan, tidak bisa di refund. Kamu pakai atau tidak pakai, kamu sudah beli dengan waktu kamu. Oke, mari kita mulai. Vicky, sebagai pemenang dari challenge yang pertama, Siapa yang kamu ingin untuk berbelanja terlebih dahulu? Sunny Chef. Oke, Sunny. Silahkan mulai berbelanja dari ketiga display yang ada. Dan kami akan menghitung waktu kamu. Oke, Chef. Ingat, modalnya 90 menit. Oke, Chef. Dan ternyata, giliran belanja itu ditentuin oleh Vicky. Wah, aku sih bersyukur banget. Karena Vicky itu menentukan Sunny, orang pertama yang berbelanja. Dan di situ aku masih punya waktu untuk berpikir. Saya pengen lihat menu shrimp digulung dengan smoked beef. Lima menit. Waktunya tinggal 85 menit. 70, 80 menit. Pikirkan dengan baik. Sunny, let's go. Wake up. Wake up. Oke. Cream sauce. Oke. 20 menit sudah hilang ya. 70 menit. Let's go. C'mon, guys. Masak scallop itu mungkin yang diperlukan hanya 30 menit. Oke. Dah. Yakin sudah? Siapa lagi ya? So far kamu sudah berbelanja seharga 30 menit. Jadi waktu memasak kamu tinggal 60 menit. So far. Ada lagi? Enggak. 60 menit itu lama loh. Iya, Chef. Udah. Back in. 40 menit berarti ya. Sunny. Kamu sudah berbelanja 2 item dari display yang 5 menit. Yaitu scallop dan romaine hearts. Lettuce. Dan 3 item dari yang 10 menit display. Yaitu cream, cherry tomatoes, dan juga lemon. Iya, Chef. Jadi waktu kamu 90 menit dikurangi 40 menit. Kamu mempunyai 50 menit waktu untuk memasak. Iya, Chef. Oke. Aku tuh belanya tuh habis 40 menit. Wah di challenge kali ini menurutku ini benar-benar menarik ya. Karena beda dari biasanya dan juga sangat variatif kita bisa bikin banyak dish. Tapi aku lihat Sunny, wah Sunny tuh kayaknya benar-benar gak yakin. Next. Vicky. Han, Chef. Han, silahkan belajar. Oke, beef. Dari sini saya melihat Hans dengan waktu seperti itu dia mengambil sesuatu yang gak harus dilakuin sekarang tapi dia lakuin sekarang. Dan aku gak tahu dia mau bikin apa. Jadi bingung aku niatnya. Oke, Hans. Kami melihat kamu berbelanja daging, beef, sirloin cut. 20 menit dikurangi. Dan ada dua item dari display yang 10 menit yaitu butter dan juga beef tomatoes. Yes. Dan satu item dari display 5 menit. Menjadi total belanja 45 menit. Jadi waktu kamu memasak tinggal 45 menit. Oke Sunny? 50. 50 menit. Hans? 45 menit. Wah aku sih gak berani ambil scallop karena cuma dikurangi 5 menit dan juga nanti malah jadi bumerang buat aku. Lebih baik aku ambil daging dan kondimen lainnya yang pas buat aku. Oke. Berarti terakhir. Kadek. Selamat berbelanja. Jadi dengan waktu yang telah ditentukan sebagai modal, aku langsung berpikir. Aku mau beli scallop dan beberapa item dari yang pantry 5 menit. Karena aku mau memaksimal waktuku untuk memasak. Wah mau jadi daniar dia nih. Wess Thailand abis. Wess. Cabai hijau mana pedas. Ceviche, saus, daniar. Cilantro, fish sauce, cabai hijau, tomat hijau. Fresh taste 3 kali sama sausnya. Kalian lupa ada twistnya. Wah dari ketiga orang ini beli kadek. Karena beli kadek itu di setiap challenge selalu membuat makanan yang mencoba-coba. Bli. Please. Ini galeri masterchef. Bukan ajang untuk coba-coba masakan. Kalau mau mencoba. Di rumah saja. Oke kadek sudah ya. So kadek. Kamu ada belanja 2 item dari display yang 10 menit. Yaitu lime dan cabai hijau. Ya chef. Dan kamu ada 4 item dari display yang 5 menit. Ada terong, sereh, daun ketumbar, dan juga scallop. Ya chef. Berarti kamu belanja total 40 menit. Betul? Betul chef. Sehingga waktu memasak kamu sama dengan Sunny 50 menit. Ya chef. King. Kalau aku jadi mereka, aku akan ambil udang terus sama bikin cabai hijau. Di udang cabai hijau. Udah deh selesai. Waktu aku pasti akan banyak tersisa. Karena kan udang gak terlalu lama matangnya. Kalian boleh menggunakan utensil room dan juga mini pantry. Secukupnya. Baik. Kadek Sunny, kalian akan memulai terlebih dahulu. Waktu kalian ada 50 menit. Hans, kamu akan mulai 5 menit setelah mereka mulai. Yes chef. Waktu kalian memasak dimulai dari sekarang. Kamal. Kedua.